Saudara pemerintah Kota Kediri memperpanjang penutupan pasar hewan selama dua pekan ke depan. Perpanjangan penutupan ini dilakukan karena kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak warga jumlahnya terus meningkat. Pasar hewan muning Kota Kediri ini masih ditutup sementara oleh pemerintah Kota Kediri. Setelah ditutup selama dua pekan, pemerintah Kota Kediri akhirnya memutuskan untuk memperpanjang penutupan pasar hewan. Penutupan pasar hewan ini akan berlangsung hingga 24 Juni mendatang. Terus meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku menjadi pertimbangan perpanjangan penutupan pasar. Sejauh ini wabah penyakit mulut dan kuku di Kota Kediri telah mencapai lebih dari 100 kasus. Sehingga selain rutin melakukan pemeriksaan hewan, penutupan pasar diharapkan menjadi solusi penjagaan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku. Kita tutup selama 14 hari mulai tanggal 28 Mei sampai dengan 10 Juni. Tapi karena pertimbangan penyebaran PMK di Kota Kediri yang nampaknya juga semakin meruas, ini kita sarankan kepada perumda pasar untuk bisa memperpanjang penutupan pasar hewan kita. Dan alhamdulillah mendapatkan respon positif kemudian pasar hewan untuk memperpanjang penutupan pasar ini sampai terhitung 11 Juni sampai dengan 24 Juni 2022. Selain penutupan pasar, saat ini pemerintah Kota Kediri tengah melakukan pendataan peternak sapi yang akan memperoleh vaksinasi PMK. Nantinya setelah dilakukan pendataan, proses verifikasi akan dilakukan sebelum pelaksanaan vaksinasi bagi hewan ternak.